Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kunjungan kerja untuk mendapat informasi seputar pelaksanaan pembelajaran tatap muka selama masa pandemi COVID-19 di Kota Balikpapan karena PTM oleh pemerintah kota dengan dukungan DPRD Kota Balikpapan ini mengundang perhatian DPRD Yogyakarta Kunker ini disambut oleh anggota Komisi 4 DPRD Balikpapan Parlindungan Sihotang didampingi Ardiansah dan Sekretariat Dewan Irfan Taufik di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan pada Kamis 11 November 2021 Dia juga menyampaikan bahwa pertanyaan telah diajukan DPRD Yogyakarta telah dijawab oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Muhaimin mengenai program-program dan inovasi belajar-mengajar yang telah diterapkan di Balikpapan Parlindungan juga menyampaikan program dan inovasi yang telah diapresiasi Dinas Pendidikan diantaranya program-program peduli berbagi 1780 gadget kepada anak-anak yang tidak mempunyai gadget Selain itu inovasi dan terobosan selanjutnya yang telah digebrak Dinas Pendidikan adalah adanya kerjasama dengan pihak perusahaan dalam program CSR Perbantuan Guru Sementara itu Wakil Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Suwardi mengatakan Tujuannya studi banding di pemerintah daerah Kota Balikpapan ingin mengetahui kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan pendidikan di masa pandemi Tidak hanya ingin mengetahui kebijakan Pemkot Balikpapan saja tetapi DPRD Yogyakarta juga ingin mengetahui keterpaduan kebijakan Sekretariat Dewan terhadap penanganan pendidikan yang telah dilakukan Dinas Pendidikan Untuk PTM di Yogyakarta saat ini penerapan PTM sama seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Kota PPKM Level 2 di wilayah lain Menyesuaikan aturan yang diberlakukan tetapi untuk di Yogyakarta perlu hati-hati karena pernah terjadi klaster sekolah Dapatkan informasi yang pertama adalah program berbagi peduli terhadap anak-anak kita yang belum punya gadget Dengan program 1708, 1708 gadget yang kita serahkan kepada Dinas Baik dari DPRD-nya sendiri, dari perusahaan-perusahaan maupun dari masyarakat untuk diberikan kepada anak-anak kita yang belum memiliki gadget Termasuk juga kuotanya yang sudah disediakan oleh Kabupaten Dinas Ini kan kebudayaan Yang kedua adalah mengenai adanya berjasama dengan perusahaan-perusahaan dalam program CSR Yang membantu guru-gurunya Nah ini inovasi yang luar biasa dari Pak Kepala Dinas dan disampaikan oleh Karena kan dari Provinsi Juryakarta, ini teromposan yang luar biasa Di mana ada guru yang mengajar di sekolah-sekolah tapi yang menggajinya adalah perusahaan-perusahaan Mengajar di sekolah-sekolah tapi yang menggajinya adalah perusahaan-perusahaan Nah ini luar biasa, ini inovasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Itu mungkin dua item yang bisa kita diskusikan pada hari hari ini Dari Balikpapan, Muhammad Atto, CNB TV melaporkan